Intro Muran Ayahanda Eka Sandi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki diperiksa tim penyidik di Treskrimum, Polda, Jawa Barat. Muran dicecar 30 pertanyaan oleh tim penyidik. Didampingi kuasa hukum, Muran Ayahanda Eka Sandi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam memenuhi panggilan penyidik Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda, Jawa Barat pada Rabu siang 19 Juni. Muran diperiksa tim penyidik terkait klarifikasi sekitar pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam saat Eka Sandi berkumpul bersama rekan-rekannya di rumah Pak RT. Muran diperiksa sekitar 3 jam dan mendapat 30 pertanyaan dari tim penyidik Polda, Jawa Barat. Menurut Yopi Gunawan, kuasa hukum, Muran mengatakan kliennya datang ke Polda, Jawa Barat sebagai saksi untuk memberikan klarifikasi terkait anaknya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pernah ketemu dengan? Pernah ketemu dengan kejadian sih Pernah ketemu dengan kejadian kadang hilang Sebelum atau setelah kejadian nih Pak? Apanya kalau ketemu sih sebelum kejadian saya ketemu, kalau ketemu dengan kejadian sudah hilang Posisi rumah Bapak dengan rumah Kalfi ataupun PRT ini dekat atau seperti apa Pak? Tidak jauh sih Dari ruang itu ada bersemeteran lah Kalau ketemu sama Kalfi itu ada merasa apa ya Pak? Ya biasanya kalau seorang itu nongkrong Emang dekat ya? Iya dekat, harusnya melihat gitu Biasanya nongkrong di mana Pak? Apakah sama seperti di warung atau seperti apa Pak? Ya Pak Nongkrong sih di situ aja Mbak jauh dari itu Mbak jauh-jauh dari itu Tapi masih sekitaran rumahnya Masih sekitaran rumah itu aja Tapi tau Pak keberadaan anak-anak khususnya kelima terpidana saat malam kejadian? Waktu mau jadi anak mongong ngomong Nanti di semuas-semuasanya keluar tidurnya Mau menginap? Iya Jadi sempat laporan ke bapak bahwa kelima terpidana ini menginap di rumah pasrakannya Pak RT Seperti Bapak tahu? Iya bukanya kakak ini sih, anaknya ngomong sendiri Bilangnya kayak gimana Pak? Bilangnya saya tuh nggak ngakuin Mungkin saya ngalikin kayak gitu, nggak mungkin saya ngalikin kayak gitu, ngomongnya kayak gitu aja. Selain itu tim penyidik juga memeriksa sejumlah saksi lainnya yang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Dari Bandung, Jawa Barat, Agus Kusmayadi melaporkan.